Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Mr. Didi jadi ini adalah sesi lanjutan dari workshop online streaming youtube minggu kemarin hari ini saya akan coba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin kemarin belum sempat di respon ya karena terbatasnya waktu informasi dari Bu Sisil ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin diberikan kita ya yang pertama dari Bu Siti Mughalifah dan Pak Agung Mulyono yang hari ini mungkin akan saya coba untuk meresponnya untuk Bu Siti ada chat beliau yang menuliskan ini masih terkait dengan contoh-contoh metode pembelajaran yang memunculkan teka-teki atau keanehan yang terkait dengan adanya pemberian tugas yang diberi password untuk dipecahkan oleh siswa-siswa masih ingat ya yang kemarin beliau menanyakan apakah ini bisa untuk tingkat SD karena untuk memunculkan password mungkin masih kesulitan mereka gitu dan dari Pak Agung Mulyono ini menanyakan apakah ada gun-gun pembelajaran yang terkait dengan pelajaran fisika mungkin Pak Agung Mulyono ini guru fisika barangkali nah saya akan coba untuk merespon pertanyaan-pertanyaan ini sebelumnya saya cakapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah banyak sekali memberi pertanyaan hal itu juga menandakan bahwa ada rasa ingin tahu di pikiran bapak dan ibu para guru pengajar maupun dosen dan ketika ada rasa ingin tahu di pikiran jangan hanya biarkan itu berada di pikiran bapak ibu cobalah cari tahu, cobalah cari jawabannya dan cobalah mengeksplorasi banyak hal agar rasa ingin tahu itu terjawab dan yakinlah bapak dan ibu kalau rasa ingin tahu itu terjawab itu tidak akan berhenti sampai di sana bapak ibu akan menemukan keingin tahuan-keingin tahuan yang lain yang semakin menggelora seperti itu jadi akan terus akan terus ingin tahu dan itulah tanda bahwa bapak dan ibu adalah pembelajar yang baik karena pembelajar yang baik adalah terus muncul semangat di dalam dirinya untuk mencari tahu oke nah kembali ke pertanyaan terkait dengan pemakaian password di tugas-tugas sekarang kali itu hanya salah satu contoh saja kan ya tapi pada dasarnya bapak dan ibu saya ingin menyampaikan bahwa bapak dan ibu jangan lagi terbatasi oleh jendiam sekolah satu materi pada dasarnya bisa untuk semua anak bisa untuk anak SMA, bisa untuk anak SMP, anak SD bahkan anak TK tinggal kita bagaimana membuat level-levelnya saja contoh lah misalkan materi tentang tekanan air mungkin kalau di anak-anak SMA yang kita ajarkan kita mulai memakai rumus dan aplikasi dari hukum hidrostatik yang dikaitkan dengan berbagai hal tapi ketika kita sampaikan ini ke anak-anak SMP mungkin kita hanya mengenalkan ke mereka terkait dengan tekanan air yang semakin dalam dia akan semakin besar nanti tinggal dicari aplikasinya tapi untuk anak jendiam SD barangkali kita cukup mengenalkan adanya benda yang terapung dan tenggelam kapan benda itu terapung, kapan benda itu tenggelam nah itu semuanya ada kaitannya dengan tekanan air berjenis dan lain sebagainya nah aplikasi tentang materi itu banyak hal yang bisa kita cari di luar sana terkait dengan password Bapak dan Ibu mungkin yang ingin saya sampaikan jangan membuat password-password yang sangat terkait dengan materi anak-anak mungkin sudah jenuh dengan materi yang kita berikan buatlah password-password, buatlah teka-teki, bahkan di luar materi sekali lagi jangan terbatasi dengan materi passwordnya bisa berupa apa saja mungkin di grup Bapak dan Ibu beberapa hari kemarin ada sharing terkait dengan menebak nama buah dari gambar-gambar atau menebak nama negara dari petunjuk-petunjuk yang ada di sana atau menebak bahasa Jawa dari ungkapan-ungkapan yang itu kan sudah banyak sekali ya listnya yang dibuat sebagai tantangan untuk mengisi waktu liburan barangkali nah hal-hal seperti itu bisa kita jadikan password untuk mereka gitu ada gambar A gambar B gambar G digabung jadi satu menjadi satu nama negara misalkan gitu atau terkait dengan teka-teki yang lucu terkait dengan info-info populer atau bahkan terkait dengan kesukaan mereka kalau kita tahu anak-anak itu suka apa misalkan secara personal kita berikan password secara pribadi ke mereka entah itu tentang hewan peliharaan entah itu tentang alat transportasi atau entah itu tentang film terbaru nah apa saja bisa kita jadikan password yang simpel-simpel tujuan password itu adalah biar dipecahkan kalau password tidak bisa dipecahkan ya malah nggak ada gunanya seperti itu nah itu ya terkait dengan pertanyaan Bu Siti Mughalifah cobalah kalau memang mau mencoba metode password di tugas atau password dimanapun itu cobalah beri mereka password saya yakin mereka suka gitu nah untuk Pak Agung Pak Agung game tentang pelajaran fisika saat ini informasi dan sumber pembelajaran itu sudah sangat berlimpah tinggal kita siap membuka diri siap untuk belajar dan mencoba seperti itu cobalah browsing di internet cari di YouTube cari di Google saya yakin Pak Agung akan banyak sekali menemukan game-game aplikasi dari hukum-hukum fisika entah itu untuk anak SMA SD SMP sangat banyak bahkan mereka juga sangat detail ada tentang gravitasi punya game sendiri tentang gerak ada gamenya sendiri tentang sistem listrik ada gamenya sendiri seperti itu mungkin sekedar contoh game-game yang ada misalkan ada paper toss ada bedline ada metromini ada transplant ada brand dot gamenya simpel-simpel sebenarnya tapi untuk mengerjakan game itu mereka butuh paham konsep fisika terkait satu atau dua hukum fisika seperti itu pasti menarik gitu jika misalkan dalam satu hari telingan mau menjelaskan tentang gerak para bola misalkan mereka diberi satu game ayo satu jam ini kita main game bareng-bareng ini gamenya ini aturan mainnya kita lihat siapa yang dapat mengumpulkan skor tertinggi ingat ini bisa berhasil ketika mengaplikasikan dengan hukum gerak para bola semakin tinggi elevasi semakin besar kecepatan awal ini akan memunculkan hasil gerak yang lebih tinggi atau yang lebih jauh lemparannya nah mereka bisa saja nanti mengaplikasikan konsep para bola itu bahkan tanpa menggunakan rumus hanya logika saja gitu banyak Pak Agung dan teman-teman semuanya ayolah kita mulai membuka diri dengan berbagai materi selain di bidang kita seperti itu bahkan saya bisa bilang materi di luar mata pelajaran kita itu juga penting untuk kita gabungkan antar disiplin ilmu untuk bisa mengemas pembelajaran kita menjadi lebih baik bapak dan ibu pasti pernah mendengar istilah berpikirlah out of the box gitu ya mungkin sering kita dapat berpikirlah nasihat seperti itu untuk menjadi kreatif bapak dan ibu di saat ini di era digital ini yakinlah harus lebih dari itu jangan hanya berpikir out of the box tapi sudah tidak ada boxnya sama sekali sekarang di sekitar kita tidak ada batasan tidak ada kotak-kotak diantara kita jadi berpikirlah bebas berpikirlah merdeka kita jangan hanya di dalam ilmu kita saja kita harus jalan-jalan keluar jalan-jalan ke mana saja untuk mencari sumber belajar itu dan kita manfaatkan semuanya untuk pendidikan anak-anak kita seperti itu dan kemarin ibu sisil juga menunjukkan bahwa ada permintaan dari busri astutik ekasari yang menyarankan pak bisa nggak ada lanjutan seminar khusus mengenai aplikasi game-game untuk materi pembelajaran atau edukasi seperti itu jika memang diperlukan sharing dan diskusi lebih detail terkait penggunaan game di dalam pembelajaran kita tidak apa-apa usulkan saja minta lebih sisil untuk kita adakan itu insya Allah jika ada kesempatan dan jika sudah terfasilitasi semuanya kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya saya akan sampaikan lebih detail sampai ke pemakaian game-game apa saja yang bisa kita manfaatkan untuk anak-anak kita supaya mereka lebih semangat lebih senang dan rasa ingin tahunya membelora itu ya sementara itu bapak dan ibu sekali lagi terima kasih atas atensinya dan pertanyaannya semoga saya cukup menjawab dan mohon maaf kalau masih ada kekurangan kita ketemu lagi di sesi berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh stay at home ok 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 Terima kasih telah menonton!